Gempa yang mengguncang Maluku Tenggara Barat pada dini hari Selasat tanggal 10 Januari tahun 2023 sekitar pukul 047 waktu Indonesia Barat memiliki kekuatan 7,5 magnetudo dan titik gempa berpusat di 7,25 lintang selatan dan 130,18 bujur timur dengan kedalaman 131 km titik gempa terjadi pada 150 km arah barat laut dari Maluku Tenggara Barat Gempa di Maluku Tenggara Barat mengakibatkan kerusakan di sejumlah desa di Maluku Barat Salah satu desa yang terdampak adalah Desa Watuei, Kecamatan Dawelor Dawea, Maluku Barat Tak hanya di Desa Watuei, gempa Maluku juga menyebabkan sejumlah rumah hingga sekolah di Tanimbar Selatan rusak BNPB mencatat sejumlah rumah hingga sekolah rusak akibat gempa tersebut Data sementara hingga pagi ini pukul 08.13 waktu Indonesia Barat BNPB menyebut 15 rumah warga Kepulauan Tanimbar mengalami kerusakan Dengan rincian satu rumah rusak berat, tiga rusak sedang, dan sisanya masih dilakukan penilaian tingkat kerusakan Selain rumah hingga fasilitas bangunan rusak, dampak gempa Maluku turut dirasakan hingga di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT Gempa itu diduga menyebabkan ruas jalan di sejumlah kecamatan Timur Tengah Selatan rusak hingga lumpuhkan akses transportasi Ruas jalan yang rusak yakni seperti jalan yang menghubungkan Desa Kie dengan Amanuban Jalan tersebut tidak bisa dilintasi kendaraan umum karena patah dan terjadi longsor Getaran gempa Maluku dirasakan hingga Papua dan Australia Pihak BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami Peringatan tersebut berlaku untuk wilayah Maluku dan Sulawesi Tenggara Prediksi ketinggian ombak yang dikeluarkan BMKG antara lain Maluku Burun 0,5 meter, Maluku Tenggara 0,5 meter, Maluku Seram bagian Barat 0,5 meter, Maluku Seram bagian Timur 0,5 meter Lalu, Sultra Kendari 0,5 meter, Sultra Kendari Pulau Watulumamo 0,5 meter, Sultra Kepulauan Kendari 0,5 meter, Sultra Konawe bagian Selatan 0,5 meter Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG mengungkapkan analisinya terkait gempa yang mengguncang Maluku pada selasa tanggal 10 Januari tahun 2023 dini hari tadi Menjelaskan gempa yang terjadi di Maluku termasuk dalam jenis gempa bumi menengah dengan mekanisme pergerakan naik Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan ke dalam hipocenternya Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas subduksi laut bandar Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan ke dalam hipocenternya Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas subduksi laut bandar Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut memiliki mekanisme pergerakan naik Sementara wilayah berstatus waspada yakni Maluku Tenggara, Seram bagian Timur dan Barat, Buru, Wakatobi, Kendari Pulau Watulumamo, Kepulauan Kendari, Konawe bagian Selatan, Kota Kendari, dan Kendari Berdasarkan pengamatan BMKG, tiga gempa susulan terjadi hingga pukul 2.37 waktu Indonesia Barat Hingga pukul 2.37 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya tiga aktivitas gempa bumi susulan aftershock dengan magnitudo M5,5, M4,8, dan M4,5 ujarnya Namun, meski sebelumnya ada peringatan potensi tsunami, menjelaskan tidak terjadi perubahan tinggi air laut yang signifikan Sehingga peringatan tsunami pun dicabut